Kembali lagi di channel Catatan Cacatan Siapakah orang yang paling jenius di dunia? Mendengar pertanyaan ini, nama paling pertama yang terbesit di pikiran sebagian besar orang adalah Albert Einstein Ya memang wajar sih, karena nama Einstein sendiri sudah menjadi sinonim dari jenius itu sendiri Namun kejeniusan Einstein bukan bawaan lahir Waktu dia kecil, dia bahkan dipanggil sebagai anak yang bodoh Lalu bagaimana seorang yang dulunya dicap sebagai anak yang bodoh Bisa menjadi ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia Lalu konflik apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Nikola Tesla Video ini atas request teman kita yang bernama Sauloan Naiboru dan Lanang N.Emi Kyut Terima kasih atas requestnya Simak sampai habis Pada tanggal 14 Maret 1879 Herman Einstein dan Pauline Koch sedang berbahagia Karena baru saja melahirkan putra pertamanya Mereka menamainya Albert Einstein Tahun 1880, keluarga ini pindah ke Munich Pamannya, Jacob, mengajak ayahnya untuk menderikan sebuah pabrik peralatan elektrik Dengan landasan pada DC Einstein kecil kesulitan dalam mempelajari cara berbicara Dia juga memiliki kebiasaan untuk membisikkan kata-kata ke dirinya sendiri terlebih dahulu Sebelum mengucapkannya dengan keras Karena hal ini dia mendapat julukan dari pembantu keluarganya Yaitu Der Departe atau anak yang bodoh Orang tuanya concern dengan hal ini Mereka berusaha memberikan pendidikan terbaik untuk anak sulungnya ini Pada usia 5 tahun, Einstein didaftarkan ke kursus violin Tapi Einstein tidak menyukai musik Pada usia 8 tahun, Einstein masuk ke sekolah The Louisville Gymnasium Yang sekarang dikenal dengan nama Albert Einstein Gymnasium Pada usia 13 tahun, Einstein mendengar sonata-sonata violin karya Mozart Einstein jatuh hati pada musik itu Sejak saat itu, dia langsung menyukai violin Dan memainkan instrumen itu hingga akhir hayatnya Di kemudian hari, Einstein mengatakan ke seorang temannya Musik Mozart itu sangat murni dan indah Aku melihatnya sebagai cerminan dari inner beauty alam semesta itu sendiri Ya, gue setuju sih Sampai saat ini, hampir semua ibu hamil menyetel musik Mozart Untuk janin dalam kandungan mereka Tahun 1894, perusahaan Herman dan Jacob bangkrut Karena DC kalah dari AC Akhirnya mereka menjual pabriknya itu Untuk mencari rejeki, keluarga Einstein merantau ke Jakarta Eh, Italia maksudnya Pertama-pertama mereka pergi ke Milan Beberapa bulan kemudian, pindah ke Pavia Saat itu, Einstein berusia 15 tahun Dan dia tidak ikut ke Italia Ayahnya memintanya untuk menyelesaikan studinya di Munich Dan ayahnya juga ingin Einstein mengambil jurusan electrical engineering Tapi Einstein malah berselisih dengan pihak sekolah Karena dia tidak suka dengan metode pengajaran di sana Pada akhir tahun 1894 Einstein menyusul keluarganya ke Pavia Dia meyakinkan pihak sekolah untuk membiarkannya pergi Dengan menggunakan surat dokter Einstein sangat jenius dalam ilmu matematika dan fisika Saat berusia 12 tahun Dia belajar sendiri soal aljabar dan geometri Einstein juga menemukan bukti orisinilnya Mengenai Pitagoras Saat berusia 12 tahun Ya wajarlah pihak sekolah agak berat untuk melepaskan Einstein Tahun 1895 Einstein berusia 16 tahun Dia kembali ke Jerman Dan dia mengikuti ujian masuk di Swiss Federal Polytechnic School di Zurich Tapi dia tidak memenuhi standar di beberapa bidang Namun nilai fisika dan matematikanya sangat bagus Jadi pihak sekolah merekomendasikan Argofian Cantonal School di Switzerland Einstein menyelesaikan sekolah menengahnya di sana Di sana Einstein tinggal di rumah Profesor Josh Winteller Yang juga merupakan guru di sekolah tersebut Profesor Winteller memiliki seorang putri yang bernama Mary Einstein jatuh hati kepadanya Januari 1896 Dengan persetujuan ayahnya Einstein menanggalkan ke warga negaranya di Jerman Untuk menghindari wajib militer September 1896 Dia lulus ujian masuk di Swiss Matera Dengan nilai yang sangat bagus Di tahun yang sama pula Mary Winteller pindah ke Oldsburg untuk mengajar Di sekolah itu Einstein bertemu dengan Mileva Marik Wanita berusia 20 tahun berkebangsaan Serbia Beberapa tahun kemudian Persahabatan mereka berubah menjadi cinta Tahun 1900 Einstein lulus ujian dalam bidang matematika dan fisika Serta mendapatkan penghargaan dari federasi pengajar Januari 1903 Einstein dan Marik menikah Setahun kemudian Hans Albert Einstein lahir Tahun 1910 Anak keduanya yang bernama Edward lahir April 1914 Keluarga kecil Einstein pindah ke Berlin Namun Marik kembali lagi ke Zurich setelah mengetahui perselingkuhan Einstein dengan Elsa Lowental Elsa adalah sepupu Einstein sendiri Einstein dan Marik bercerai pada tanggal 14 Februari 1919 Hari Valentine Putra bungsu mereka Edward didiagnosa menderita schizofrenia di usia 20 tahun Ibunya mengurusnya sendiri dan dia juga pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama beberapa periode Namun akhirnya dia menetap di rumah sakit jiwa setelah kematian ibunya Pada tahun 1910 yang lalu Einstein pernah menulis surat ke Mary Wintelor Saat itu istrinya sedang hamil anak keduanya yaitu Edward Di dalam suratnya Einstein menyatakan perasaannya kepada Mary Aku memikirkanmu dengan cinta sepenuh hati di setiap menit Dan aku sangat tidak bahagia sebagai seorang pria Sepotong kalimat dalam surat Einstein tersebut Dia juga menyebutkan pernikahannya dengan Marik sebagai cinta yang salah arah dan hidup yang salah Einstein mendeskripsikan kehidupannya yang menyedihkan pada pernikahannya dengan Marik Dia adalah seorang wanita depresi dan jelesan Einstein juga berharap putra bungsunya Edward tidak pernah lahir Kemudian Einstein menikahi Elsa pada tanggal 2 Juni 1919 Setelah mereka menjalin hubungan dari tahun 1912 Dia menyebut hubungan mereka sebagai sebuah persatuan dari kenyamanan itu sendiri Untuk bagian ini tolong diperhatikan dengan seksama ya Ibu Einstein dan ibu Elsa adalah saudari kandung Itu artinya Einstein dan Elsa adalah sepupu pertama dari pihak ibu Sedangkan untuk ayah mereka hubungannya adalah sepupu Jadi itu membuat Einstein dan Elsa adalah sepupu generasi kedua dari pihak ayah Bener gak sih penyebutan gue ini? Kalau ada yang mau koreksi silahkan di kolom komentar Mungkin karena hubungan darah inilah Einstein dan Elsa tidak memiliki keturunan Mereka kemudian mengangkat 2 orang putri sebagai anak mereka Mereka tinggal di area Berlin Elsa berperan sebagai penjaga gawang untuk melindungi Einstein dari tamu yang tidak diinginkan Pada tahun 1933 mereka pindah ke Princeton, New Jersey, Amerika Serikat Tidak lama kemudian Elsa didiagnosa penyakit hati dan ginjal Sejak saat itu Einstein memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktunya dalam studinya Dia berusaha kabur dari masalah dengan fokus pada pekerjaannya Untuk mengalihkan pikirannya dari Elsa yang sedang sekarat Elsa kemudian meninggal pada tanggal 20 Desember 1936 Tidak lama setelah mereka pindah ke Amerika Serikat Adolf Hitler menguasai Jerman Nazi memburu para Yahudi Einstein tidak kembali lagi ke Jerman karena latar belakangnya sebagai orang Yahudi Dia mendapatkan kewargaan negara Amerika Serikat di tahun 1940 Einstein dikenal sebagai suami dan ayah yang sangat jahat Tapi pada penelitian lebih lanjut Ditemukan bahwa Einstein juga memiliki rasa kasih sayang dan empati pada istri pertamanya dan juga anak-anak mereka Di tahun 1921 Einstein memenangkan penghargaan Nobel kategori perdamaian Dia mendedikasikan penghargaan ini untuk keluarga pertamanya ini Untuk Edward, Einstein menulis betapa dia menikmati puisi dan gambarnya Edward Seorang yang saya anggap sebagai sifat alami saya Diserang penyakit mental yang tidak bisa disembuhkan Kata Einstein Einstein bagaikan dewa dalam ilmu pengetahuan Tapi dia sangat manusiawi dalam hal cinta Sepanjang hidupnya, Albert Einstein menerbitkan ratusan buku dan artikel Dia mempublis lebih dari 300 tulisan ilmiah dan 150 non-ilmiah Pencapaian Einstein ini membuat namanya menjadi sinonim dari kata jenius Einstein mungkin lebih dikenal melalui rumus E sama dengan MC Quadrat dan hukum relatifitasnya Namun ada satu lagi yang tidak boleh dilupakan Yaitu tenaga nuklir dan senjata atom Bersumber dari National Geographic Pada tahun 1920-an Saat tinggal di Berlin Einstein berkolaborasi dengan ilmuwan asal Hongaria Yang juga merupakan asistennya Yang bernama Leo Szilard Untuk mengembangkan dan mematenkan alat penghemat energi Meski patent mereka tidak pernah dipasarkan Karya mereka berdua ini diakui Dan melibatkan Einstein dalam perlombaan membuat bom atom Selama Perang Dunia Kedua Szilard dan Einstein terus berhubungan Meskipun kerjasama mereka telah berakhir Di tahun 1933 Adolf Hitler menguasai Jerman Szilard menemukan reaksi berantai nuklir Di tahun 1939 Dia yakin bahwa ada ilmuwan Jerman yang sedang mengerjakan senjata atom Dengan menggunakan pengembangan ilmiah selama ini Dan rumus E sama dengan MC Quadrat ini adalah cikal bakal munculnya bom atom tersebut Maka dia segera menghubungi Einstein dan memintanya untuk memperingati Presiden Roosevelt Mendengar kabar itu, Einstein sangat shock dan ketakutan atas bahaya yang akan timbul dari teori relatifitasnya Einstein sama sekali tidak pernah berniat atau membayangkan teorinya ini sebagai senjata Tapi dengan cepat dia memahami konsepnya Einstein segera menulis surat kepada Presiden Roosevelt untuk memperingati dan menggambarkan apa yang akan terjadi Jika ilmuwan Nazi menjatuhkan bom atom ini di Amerika Serikat Presiden Roosevelt menanggapi sangat serius surat ini Pada tanggal 21 Oktober 1939 Presiden Roosevelt membentuk sebuah tim ilmuwan Tim ini ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek yang bernama Manhattan Project Sebuah proyek top secret yang mengembangkan bom atom Proyek ini hanya didanai 6.000 USD Jadi Einstein dan Shillard menyurati Presiden lagi Shillard menulis sebagian besar surat tersebut Dia juga mengancam akan mempublikasikan kunci dari penemuan nuklir ini Jika tidak ada penambahan dana dari Presiden Diketahui Einstein membantu dalam Manhattan Project tersebut Namun keterlibatannya sangatlah minim Karena backgroundnya Einstein yang cukup radikal Tim ilmuwan ini tidak merekomendasikan Einstein untuk bekerja di sana Pada akhirnya Einstein tidak pernah mendapatkan kejelasan untuk bekerja di Manhattan Project 6 Agustus 1945 Sebuah bom atom yang diberi nama Little Boy Jatuh di atas tanah Hiroshima Tiga hari kemudian 9 Agustus 1445 Bom atom lainnya yang bernama Fat Man menghancurkan Nagasaki Kedua bom ini membunuh antara 129.000 sampai 226.000 jiwa Kebanyakan adalah penduduk sipil Bom ini juga berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia Ini merupakan pertama dan satu-satunya bom nuklir yang digunakan sampai saat ini Meskipun tidak terlibat secara langsung Tapi nama Einstein terus dikaitkan dengan senjata ini Dia sangat hancur mendengar berita tentang Hiroshima dan Nagasaki Dia dihantui rasa bersalah Baginya pengeboman ini sebenarnya tidaklah perlu Kedamaian tidak dapat dijaga dengan kekerasan Itu hanya bisa dicapai dengan cara saling mengerti Salah satu quote Einstein Setelah 70 tahun lebih dari pengeboman Hiroshima dan Nagasaki Penggunaan senjata nuklir telah dilarang di seluruh dunia Ini adalah hal yang diinginkan Einstein dari dulu Sementara dia bergemelut dengan konsekuensi mematikan dari karya ilmiahnya Ada dua hal yang tidak terbatas Alam semesta dan kebodohan manusia Dan saya tidak yakin mengenai alam semesta Kata Albert Einstein Terima kasih telah menonton Anstain menulis karya ilmiah pertamanya di usia remaja Saat tinggal di Italia Anstain menulis The Nature of the Ether Ini adalah makalah ilmiah pertamanya Anak paling pertama dari Anstain Sebelum resmi menikah dengan Mileva Maric Mereka berdua sempat mengandung anak pertamanya di luar nikah Namun sangat sedikit sekali yang diketahui soal anak ini Ada yang bilang dia diadopsi oleh orang lain Dan ada juga yang bilang anak ini meninggal akibat demam Scarlett Nominasi Nobel Albert Einstein pertama kali masuk sebagai nominasi Nobel pada tahun 1910 Atas teori fisikanya Namun dia tidak memenangkan penghargaan tersebut hingga 11 tahun ke depan Konflik dengan Nikola Tesla Kedua orang paling brilian dalam sejarah ini pernah terlibat konflik Saat Anstain mengemukakan teori relatifitasnya Tesla tidak sependapat Di tahun 1935 Tesla berusia 75 tahun Dia mengkritik teori Anstain ini Bagi Tesla Teori tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Anstain Anstain membalas kritikan Tesla melalui sebuah surat Dear Mr. Tesla Aku sangat senang mendengar engkau merayakan ulang tahun ke-75 Dan engkau adalah pionir dari aliran frekuensi tinggi Sebuah pengembangan yang sangat luar biasa di bidang teknologi Aku mengucapkan selamat atas kesuksesan luar biasa dalam pekerjaan selama hidup Anda Akhir dari Sang Genius 17 April 1955 Anstain mengalami pendarahan dalam yang disebabkan oleh pecahnya aorta perut Anstain menolak untuk dioperasi Pada usia 76 tahun Albert Anstain meninggal dunia di rumah sakit Princeton 7,5 jam dari kematiannya Otak Albert Anstain diambil tanpa persetujuannya dan keluarga Dengan alasan untuk diteliti Berat otaknya mencapai 1,23 kg Oke sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini oke Sampai jumpa lagi di video berikutnya 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 Sampai jumpa lagi di video berikutnya